Timnas Indonesia kuat, Rafael dan Ivar Kompak yakin skuad Garuda bisa libas semua lawan di Piala Asia 2023. Rafael Struik dan Ivar Jenner memiliki keyakinan tinggi akan nasib baik yang akan didapat Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023. Kedua pemain muda tersebut berbicara mengenai peta persaingan di Piala Asia mendatang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D pada ajang tersebut. Selain skuad Garuda, grup itu berisikan tiga tim tangguh lainnya yakni Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, kualitas Tim Merah Putih sangat jauh di bawah para pesaingnya. Hal itu juga diakui oleh Rafael Struik dan Ivar Jenner. Keduanya mengakui bahwa timnya akan menghadapi lawan-lawan yang kuat nantinya. Namun, Rafael tak ingin hal itu membuat semangat timnya runtuh. Pemain berusia 20 tahun tersebut mengatakan bahwa Timnas Indonesia juga memiliki pemain-pemain berkualitas. Dengan kondisi saat ini, pemain yang akrab di Sapa Rafa tersebut yakin Timnas Indonesia bisa menyaingi tiga tim lainnya. Bahkan skuad Garuda dinilai memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Ia berharap Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket menuju babak 16 besar terlebih dahulu dari tim-tim lainnya. Senada dengan Rafael, Ivar juga mengatakan bahwa Timnas Indonesia memiliki kualitas yang tak kalah bagusnya dari tim lain. Bahkan ia percaya diri Tim Merah Putih bisa mengalahkan semua lawannya di grup D. Terima kasih telah menonton!